Saudara polisi masih menunggu hasil uji kekuatan tali seling baja guna mendalami insiden lift maut di Ayutera Resort Ubud yang menewaskan 5 orang. Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah tali seling pada rel lift sudah sesuai standar atau belum. Polisi masih mendalami jumlah tali seling baja yang seharusnya ada di lift Ayutera Resort Ubud. Pasalnya dari foto yang beredar di media sosial. Terlihat jika kabel seling lift hanya tinggal satu. Ini berbeda dengan kondisi 4 tahun lalu di mana terdapat 3 kabel seling pada rel lift. Terkait pengurangan jumlah tali seling, polisi masih menunggu hasil uji kekuatan tali seling baja yang dilakukan tim Lab 4 Pol Dapali. Sebelumnya dari olah TKP, polisi menemukan sisa tali seling sepanjang 6 meter di ujung rel lift. Owner atau dari pemilik menyampaikan bahwa supaya tidak terlalu banyak tali seling yang dilunakan sehingga dia meminta kepada owner atau lagi kepada teknisi untuk mengganti satu. Tapi satu seling ini sesuai dengan keterangan dari apa ujian nasional kondisi itu sudah 1,8 tahun. Jadi pergantiannya dari 3 menjadi 1 dengan perkembangan kekuatan dari tali seling. Jadi 3 mungkin 1,2 dan yang 1 tapi 1,8. Kita lihat saat ini dengan satu seling terjadi seperti ini. Nah ini kita sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Big Lapor, Polri, dan Kabupaten Pasar. Kami belum berani memastikan ini. Sementara itu dari penyelidikan di tempat kejadian perkara terungkap fakta baru bahwa mesin lift di Ayutera Resort baru diganti pada bulan Maret 2023 lalu. Pergantian mesin lift ini baru pertama kali dilakukan sejak lift dioperasikan pada tahun 2019. Lift tersebut menurut informasi yang diperoleh di TKP itu baru terpasang tahun 2019 yang lalu. Sementara Ayutera Resort ini sudah beroperasi dari tahun 1997. Namun lift itu sendiri baru digunakan tahun 2019 dan terakhir kemarin informasi untuk mesinnya. Mesinnya baru diganti di 2023 bulan Maret yang lalu. Nah nanti kita akan lihat apakah prosedur terhadap penanganan alat-alat yang terkait dengan lift itu juga dilakukan. Karena kan di situ itu terkenanya. Terima kasih.